Intro Dewan Perwakilan Rakyat Tera Provinsi Maluku melalui Komisi 3 menggelar kegiatan rapat bersama OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan unsur terkait lainnya guna membicarakan persiapan pengawasan kelima kabupaten-kota yakni Kabupaten Kepulauan Tanibar, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, dan Kota Tual. Dalam wawancaranya, Richard Rahakbau selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melakukan pengawasan terhadap program-program yang didanai oleh APBD tahun 2021 sehingga dirinya berharap agar data-data berkaitan dengan proyek-proyek yang menggunakan data APBD harus ada. Komisi 3 akan melakukan pengawasan ke 6 penguatan kota, yaitu Komunik KT, Kabupaten Lumpur Tengaran, Kota Kual, Komunik KT, Syarabat Dian Barat, Kabupaten Lumpur Tengaran, Kota Kuala. Tentunya sebelum kita melakukan pengawasan kita akan memandu kita, kita rapat di Komunik KT bergiatan dengan agi ada pengawasanya. Kita harus sampai kan dan jatuh kegiatan pengawasan itu ke kabupaten-kabupaten kota yang telah kami telah menjelaskan kepada mereka, yang mereka menyelesaikan. Yang ketiga, kita juga mengharapkan kepada pemiklah agar ketika kita akan turun ke lapangan, kita harus ada data tentang peruang kegiatan yang dinaik oleh APBD maupun APB 2021. Dan juga harus dijampingi orang-orang yang benar-benar mengatasi kemungkinan proyek. Ketika kita turun ke lapangan, kita bisa langsung mengecek langsung, melihat sekarang langsung di lapangan rumah. Setelah itu, setelah 6 kabupaten kota ini kita selesai melakukan pengawasan, kita akan melakukan yang namanya rapat apelasi. Dengan mitra untuk kemudian menyampaikan saran dan pertemuan kami berkaitan dengan pengawasan dan ada teman-teman di lapangan. Setelah itu kita akan mengecek mitra untuk kemudian memperbaiki melakukan perlindungan yang dinaik oleh APBD. Intinya bahwa kalau ada persoalan di lapangan, kita harus kembali dan kita bicarakan itu untuk kemudian merita untuk memperbaiki. Karena ini namanya kemitraan, itu harus melakukan perlindungan yang dinaik oleh APBD. Sebab pemerintah daerah dan dinaik oleh APBD ini kan unsur penyelenggaraan kita di daerah. Jadi itu harus sering berkaitan dengan perlindungan yang dinaik oleh APBD untuk melakukan perlindungan yang dinaik oleh APBD. Ini benar terbuka dan tidak ada perlindungan yang dinaik oleh APBD ini. Dan saya juga berharap untuk memanfaatkan jumlah usaha kami kita bahwa ketika kita dapat pengawasan, kita kembali kekiraan pengawasan, bahwa kemudian kita dapat pengawasan terhadap hasil pengawasan yang dinaik oleh APBD. Apakah memang saran terkembangan dari pemerintah untuk diperbaikan peluang kegiatan yang bisa berjalan sesuai dengan kesempatan yang dibangun di pemerintah. Terima kasih telah menonton!